PENENTUAN UPAH Terjadi kenaikan berbagai macam kebutuhan hidup Dan berimplikasi juga ketika BBM naik 1.000-2.000 perak Berimplikasi dengan kebutuhan lain Sejatinya itu tidak pernah terjadi kenaikan Apalagi hari ini paling tinggi terjadi kenaikan 50.000 Sedangkan di 2 tahun ini Menanggung penambahan beban biaya kuota Beban biaya masker Untuk kesehatan rakyat saja Itu semakin minimal Apalagi dengan kenaikan hanya 1,9% Artinya sebenarnya tidak ada peningkatan Tidak ada kenaikan Yang ada adalah terjadi penurunan nilai dari itu Ya standar upah layak itu paling tidak adalah Ada 6 kriteria kita sebut Bagaimana buruh bisa memenuhi persoan pangannya Buruh bisa memenuhi persoan sandam Buruh bisa memenuhi persoan papat Buruh bisa memenuhi persoan penidikan kesehatan dan sosialnya Prakteknya upah selama ini adalah jauh dari hal itu Jadi kita penting kenapa kita mendesak presiden Membuat satu keputusan presiden Tentang kebijakan upah layak saran nasional Karena selama ini penentuan upah Kalau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja PP36 justru hanya berdasarkan inflasi Nah bayangkan Dimana letak tanggung jawab negara Untuk memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap rakyat Yang ada adalah justru sebaliknya Terima kasih telah menonton